Hai Good People, kita balik lagi di Entertainment News dan ada selebriti cantik nih Donita yang berkesempatan untuk tampil di sebuah fashion show oleh fashion designer ternama Indonesia, Aji Nottonegoro dan berikut selengkapnya. Artis cantik Donita kemarin mendapat kesempatan menjadi model di acara kolaborasi Swan Jewelry dan Aji Nottonegoro. Donita yang bernama lengkap Noni Anissa Ramadhan ini tampil cantik dengan gaun rancangan Aji. Gimana ya pendapat Donita tentang acara tersebut? Kita simak penuturan selengkapnya berikut ini. Luar biasa bagus banget ya karena kan selain bajunya cantik, perhiasannya juga bagus. Kebetulan aku kan emang ini tahun ketiga jadi brand ambasadornya Swan Jewelry gitu. Jadi bergabung di sini. Ini baju yang dipakai baju rancangannya Mas Aji Nottonegoro dan perhiasannya itu dari Swan Jewelry dan kebetulan ini adalah party collection. Kalau soal perhiasan gitu, soal perhiasan terutama berlian, intinya setiap perempuan itu pasti pengen dan pasti suka sama yang namanya perhiasan. Apalagi berlian, berlian kan istilahnya batu yang paling mulia gitu, memancarkan sinar yang luar biasa. Pada dasar di saat kita mau pergi yang kita butuhin kan percaya diri dengan kilauan berlian itu biasanya perempuan jauh lebih percaya diri. Makanya kan setiap perempuan kalau mau pergi kemana-mana gitu kan kerjainnya pakai aksesoris, semua dipakai. Karena pada dasarnya kan setiap orang tuh pengen kelihatan beda gitu kan. Gimana cara bedanya? Salah satunya dengan cara pakai diamond. Tips memilih perhiasan yang baik, kalau untuk investasi saya menyarankan yang karatnya besar, karena kan harganya mengikuti. Apalagi kalau sertifikat, color-nya juga bagus gitu, VVS1 gitu kan, itu dijamin pasti akan untung. Karena itu harganya naik, mengikuti harga pasaran. Kalau untuk dipakai, sesuaikan sama baju aja sih. Tapi kalau aku milih pakai perhiasan yang memang beda dari yang lain gitu. Makanya aku sering pakai perhiasan dari Swann, karena perhiasan dari Swann ini tuh desainnya juga menarik kan. Nggak monoton gitu aja. Jadi ini adalah fashion show, jewelry dan juga baju at the same time. Tapi memang kalau ngomongin karya dari Ajino Tonegoro sendiri ya, aku emang ngefans banget sih. Karena bener-bener bajunya tuh dari dulu kayak apalagi evening gown-nya, terus juga kebayanya itu bagus banget. Dengan sentuhan touch yang kayak apa sih, sepayat-payatnya tuh. Detailnya bagus banget. Detailnya. Sama halnya seperti selebriti-selebriti Hollywood juga. Waktu itu juga mereka kan sempat ada yang membuat clothing line sendiri, segala macem. Tapi banyak juga yang mengkritik, karena justru para selebriti Hollywood itu tidak memperhatikan line detailnya. Jaitannya juga gitu ya. Jaitannya atau bahan materialnya seperti apa. Jadi banyak sekali yang mengkritik, salah satu yang mengkritik adalah hasil karir dari Kanye West, kemudian juga Jennifer Lopez, segala macem. Banyak juga yang mengkritik. Makanya kalau mau bikin brand harus hati-hati quality control. Harus yang niat juga. Jadi jangan asal bikin brand aja nih, tapi tanpa quality control gitu ya. Tuh.